Makanya sering saya bilang, seandainya Indonesia itu adalah negeri religius, mungkin tidak ada korupsi, atau korupsinya kecil sekali. Tapi kan faktanya korupsinya besar. Jadi sebenarnya kita tidak religius, kita hanya mengaku diri sebagai religius. Ada daftar menu-nya, Pak. Jadi kalau orang mau meninggal, atau orang meninggal tuh, ada langsung dikasih daftar menu, meninggal, untuk tahlilan sekian hari, sekian yang mendoakan, nanti harganya sekian. Let's say, katalah daerah yang paling minus sekalipun lah, yang UMR-nya paling kecil. Itu berapa biasanya kalau 40 orang, itu 1 orang harus korup berapa? Yang teman saya cerita itu sekitar 45. 45 juta. Wow! Tapi ini serem sih, Pak. Apa itu? Ada yang sampai main fatwa, Pak. Waduh. Jadi sengaja bikin fatwa untuk menghancurkan bisnis pesaing. Wow. Wow. Iya, wow. Wow. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, selamat jumpa kembali dengan narsum favorit kalian. Saya ini jujur bisa jadi sekarang itu karena tidak bisa dipungkri karena andil guru saya waktu SD. Guru saya waktu SMP. Makanya saya bilang guru itu komponen yang sangat penting bagi fundamental seseorang. Dan lagi-lagi saya menghadirkan Pak Guru. Meskipun bukan guru SD saya. Bukan guru bisnis. Bukan guru bisnis. Saya yang harus berguru nih. Iya, sama-sama. Tapi Pak Guru, saya senang banget. Akhirnya kita sekarang jadi bersahabat baik ya. Awalnya kita cuma iseng-iseng konteks. Tapi sekarang saya menemukan satu kemistri sama Pak Guru. Dan baru saja saya diwawancara sama Pak Guru di channel beliau tentang kisah hidup saya. Dan ini di Surabaya ya. Ini saya ke Surabaya ini. Waduh. Makasih loh Pak Guru. Sudah mampir ke apartemennya Pak Guru. Joke guys. Jadi itu lucu banget tadi. Nanti lihat. Silahkan nonton di channelnya Pak Guru. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bisnis yang dibalut agama. Wah, ini seru banget. Bagaimana setelah yang satu ini. Selamat datang di Sakses B430 Level Up Podcast. Oke, sahabat SB30. Saya ini pengusaha. Pak, kebetulan saya di bawah CPN Group. Saya punya tujuh bisnis unit. Dan tentu sebagai pengusaha itu kan kita selalu cari bisnis apa yang paling menguntungkan. Tiga hari yang lalu, saya itu melihat Pak Guru upload satu video ulama gadungan. Aduh, ini harus Pak Guru yang ngomong. Kalau saya nggak berani. Kemudian bisnis yang ya begitu-begitulah. Sebetulnya bisnis yang dibalut agama itu menguntungkan ya Pak Guru. Itu sangat menguntungkan Pak. Terutama di Indonesia ya? Terutama untuk orang yang mengaku religius. Atau orang yang mengira bahwa dirinya religius. Seperti apa sih bisnisnya itu? Jadi sebenarnya saya harus jelaskan dulu maksud religius dan mengaku religius. Jadi dalam survei yang dilakukan misalkan oleh PEW Research, oleh lembaga-lembaga di bawah naungan PBB. Indonesia itu adalah salah satu negara yang dianggap paling religius. Dan yang masyarakatnya itu memandang agama itu adalah sesuatu yang utama. Termasuk Indonesia, Mesir, Maladewa, Maldive, dan lain sebagainya. Maladewa apa? Muslim ya? Muslim. Muslim juga ya? Muslim. Mesir? Muslim. Muslim juga ya? Nah, kalau yang Kristen perwakilannya itu adalah Filipina. Oh Filipina. Filipina. Katolik ya mungkin? Iya, Katolik. Dan yang di wilayah Amerika Selatan. Oh iya, iya. Brasil. Iya. Di Eropa ada satu, Austria. Tapi nggak terlalu kuat. Tapi di antara negara-negara sekuler, itu Austria yang paling... Negara agama lah ya? Negara agama. Amerika Serikat juga sebenarnya kuat. Nah, itu menurut PEW-nya, menurut surveinya. Tetapi tentu saja itu didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda religius? Apakah Anda percaya pada akhirat? Apakah Anda akan memperjuangkan agama Anda? Yang pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan secara esensial dilihat dari perilakunya, ya tidak. Makanya sering saya bilang, seandainya Indonesia itu adalah negeri religius, mungkin tidak ada korupsi. Atau korupsinya kecil sekali. Tapi kan faktanya korupsinya besar. Jadi sebenarnya kita tidak religius. Kita hanya mengaku diri sebagai religius. Seandainya Indonesia itu religius, maka tidak akan banyak orang yang buang sampah sembarangan. Pasti dipilah. Kalau religius itu seperti itu. Kalau misalnya, ini bukan spiritual, ini religius ya. Beda ya? Jadi maksudnya ada tuntutan-tuntutan agama yang secara literal itu tuntutan agama. Kan misalnya, Indonesia mayoritas muslim. Dan karena itu misalkan di dalam Islam, buang sampah sembarangan itu tidak boleh. Bahkan misalkan ada sampah di jalan, di pumut, itu bagian dari iman. Sampah yang berduri misalkan kita pumut, kita singkirkan. Kepersian sebagian dari iman. Ya, misalkan ada pepatah yang mengatakan seperti itu dan sebagainya. Jadi, termasuk juga soal bisnis. Dalam Islam itu, yang paling dianjurkan itu adalah berdagang. Itu dalam Islam itu seperti itu. Nah, kalau misalkan wira usaha di Indonesia itu kurang dari 0,8 persen, ya berarti tidak religius. Karena teksnya, teksnya justru mengarahkan ke arah seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita klarifikasi itu adalah bahwa Indonesia itu negara yang mengaku religius, bukan religius. Mengaku religius, tapi bukan religius. Dan ya, karena itu... Sampai diulangi ya guys ya, menit keberanggap, mengaku religius, tapi tidak religius. Iya, begitu ya. Secara umum ya, secara general, bukan kasus per kasus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karakteristik dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang seperti ini itu adalah bahwa mereka itu sering menjadikan agama sebagai tameng buat kesalahannya. Jadi, agama itu dijadikan tameng saja. Misalkan, kenapa kamu miskin? Ya, kan rezekimu sudah diatur sama takdir, kita nggak bisa mengubahnya. Nah, agama dijadikan tameng seperti itu. Untuk menutupi kelemahannya ya. Sebagai excuse ya. Iya, kegagalan. Bukannya mencari solusi, tapi jadikan ayat sebagai sebuah pembenaran diri ya. Iya, betul. Jadi, misalkan, kenapa bisnis kamu nggak lancar? Itu karena orang asing dan asing orang kafir yang telah merebut harta kekayaan. Nah, yang seperti itu. Jadi, dicari-cari yang seperti itu. Nah, kalau misal kondisinya, masyarakatnya itu adalah yang mengaku religius, tetapi tidak religius, maka banyak diantara mereka yang pada akhirnya melakukan bisnis-bisnis. Bisnis-bisnis. Yang sepenuhnya adalah untuk motif-motif duniawi, tetapi diklaim sebagai motif-motif akhirat atau motif-motif spiritual. Paham saya, paham. Banyak. Nah, yang seperti itu tuh banyak. Contoh, contoh. Contoh, Pak Guru. Yang kemarin saya contohkan di video itu, itu di Bandung, di sekitaran Bandung, di sekitaran wilayah itu. Saya tidak sebutkan nama daerahnya, tapi kalau misalkan mau butuh saksi dan sebagainya, nanti saya bawa lah. Tapi, pasti waktu saya bikin video itu, itu juga ada yang komen bahwa saya juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi, gini, bisnis tahlilan, Pak. Ada yang kayak gitu. Ini terlepas dari, di dunia Islam itu ada perdebatan apakah tahlilan itu boleh atau tidak, gitu ya. Tapi, terlepas dari itu, jadi di kampung-kampung di dekat rumah saya itu, ada ustad-ustad yang nanti kalau kamu, misal keluarganya meninggal, nanti itu dalam Islam itu wajib ditahlilkan. Nanti, kalau mau yang ikutan berdoa di situ 40 orang, nanti biayanya sekian. Ada daftar menunya, Pak. Jadi, kalau orang mau meninggal atau orang meninggal itu, ada langsung dikasih daftar menu meninggal untuk tahlilan sekian hari, sekian yang mendoakan, nanti harganya sekian. Ini sekian, ada kisaran 15 sampai 60 juta. Itu kayaknya nggak usah cari peserta seminar, Pak. Nah, iya itu. Jadi, nanti sama Pak Ustadznya, saya mohon maaf ya, sebenarnya bukan Ustadz juga. Tapi, anggaplah sama maklarnya itu, itu dikumpuli nanti orang-orang, nanti ikut, nanti ada besek makanannya semuanya, dia udah. Jadi, kayak IO lagi gitu, Pak. Nah, tapi ini kan masalahnya. Tapi, masalahnya pesertanya banyak ya. Iya, pesertanya bisa. Nggak usah nyari ya. Nggak usah. Oh, iya bener juga ya. Nah, ini kan bisnis kan. Jadi, orang lain meninggal, sedang berduka, Tapi, kemudian diminta begini dan begitu. Oh, iya masuk akal. Dan, atas nama agama. Ini wajib. Kalau nggak gitu, nanti kamu bakal gini-gini kualat. Kamu kayak, ya kayak gitu gitu. Dibuat yang seperti itu. Wow. Jadi, ini kan... Ini semua terjadi hampir di semua negara yang berbasis agama. Artinya mirip-mirip. Nama boleh berbeda. Iya. Tapi, mirip-mirip, ciri-cirinya kayak gitu gitu. Di agama apapun, sejauh yang dimaksud tadi itu, mengakunya religius, tetapi dia tidak religius. Ya, seperti itu. Banyak. Misalkan di... Saya pernah juga nonton yang... Apa itu? Kasus... Bukan, tokoh mafia. Salah satu mafia narkoba terbesar di dunia. Pablo Escobar. Pablo itu. Itu juga sering menggunakan dalil-dalil agama. Untuk merekrut. Jadi, itu untuk nakut-nakutin orang ya? Untuk nakut-nakutin dan untuk merekrut. Dan, kan saya membantu fakir miskin. Saya nipu orang kaya untuk membiayai orang miskin yang ada di Medellin, Ayang, segala rupa. Dia juga bilang seperti itu. Atau, misalkan ada cerita-cerita pseudoscience. Misalkan yang mengajarkan orang kepada menjauhi sains. Misalkan yang soal bumi datar, apa segala rupa. Itu juga biasanya pakai dalil agama. Tapi, gini Pak Guru. Sorry ya. Tadi kan Pak Guru sempat ngomong tahlilan dan sebagainya. Kebetulan kan penonton kita ini kan juga penonton yang semua agamai. Cuman yang saya dalam tanda kutip, ada yang mungkin tersinggung loh. Dengan kata-katanya Pak Guru. Wah, berarti saya tahlilan ini saya dibesisin. Atau dia mungkin nggak merasa dibesisin, tapi dia merasa ikhlas. Ya, maksudnya makanya saya bilang tadi, terlepas dari perdebatan. Jadi, di dunia Islam itu, misalkan masyarakat Nahdlatul Ulama itu menganggap bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam. Sedangkan kelompok yang lain, misalkan yang Muhammadiyah dan yang lain-lain itu, menganggap bahwa itu tidak dicontohkan sama Nabi, jadi seharusnya tidak dijadikan bagian dari ritual. Ada perdebatan. Jadi, kata masyarakat NU, ya itu tidak diajarkan Nabi, itu budaya, tapi kan budaya yang baik. Dan karena itu, maka dipersilahkan. Yang satu lagi bilang, itu ritual. Ritual nggak boleh ditambah-tambahkan. Dan sebagainya, ada perdebatan di situ. Tapi kita lepas dari perdebatan itu, mau yang membolehkan, atau mau yang mengharuskan, atau yang tidak, itu nggak ada campur tangannya dengan bisnis kan, dalam hal ini. Atau maksudnya, bisnis sangat boleh, tapi bisnis atas dasar meninggalnya pihak lain, dan keluarganya sedang berduka, kemudian dikasih embel-embel agama, nah ini yang jadi masalahnya itu di situ. Kalau bisnis itu paling enak ketika orang itu nggak bisa nolak, dan dia paling butuh, dan yang berbicara bukan logikanya, tapi emosinya. Jadi, dapat semua itu ya. Berarti orang meninggal itu, bisnis kesedihan itu paling enak. Orangnya banyak. Kalau boleh tahu Pak Guru, itu berapa itu per orang itu harus setor? Kayaknya menarik juga itu bisnisnya. Saya pengusaha langsung tertarik. Itu berapa itu ya Pak Guru ya, kalau boleh tahu itu ya? Ya saya juga nggak tahu, itu mungkin setiap daerah, karena itu tidak di... Let's say, katalah daerah yang paling minus kalipun lah, yang UMR-nya paling kecil. Itu berapa biasanya, kalau yang tadi Pak Guru bilang itu? Ya itu... 40 orang, itu 1 orang harus setor berapa? Yang teman saya cerita itu sekitar 45. 45 juta. Wow! Nah, ada kejadian yang unik itu. Wow! Itu bisa setiap hari itu Pak Guru. Kalau ada orang meninggal setiap hari. Wah, dan itu nggak model apa-apa ya Pak Guru ya? Jadi ceritanya gini, teman saya itu, kasusnya dia cerita sama saya itu gini. Iya, iya. Jadi ada keluarganya, kakeknya, dia itu dalam tanda kutip itu sekarat. Maaf ya, bahasanya agaknya, tapi pokoknya udah kritis sekali. Tau, itu udah menghabiskan biaya banyak. Udah menghabiskan biaya banyak, tapi dokter pada waktu itu ngasih harapan. Ada kemungkinan sembuh kalau kita melakukan operasi saat ini juga. Ada kemungkinan sembuh. Tapi keluarganya bilang, daripada ngeluarin uang dengan kemungkinan 50-50, mendingan ikhlaskan saja biayanya untuk tahlilan. Oh my God! Oh iya, iya, iya. Udah, saya nggak boleh mendebat ini kalau sudah begini. Sekali lagi, ini saya tidak menghujat soal tahlilannya. Saya itu boleh nggaknya itu di luar perdebatan itu. Tapi soal ada panitia yang kemudian ke masyarakat itu, ini nanti sekian 10 juta, sekian 10 juta. Dan mereka percaya dan tidak menolak, dan mereka dengan legowo, dengan rela. Karena takut dosa. Oke, iya, iya. Ditakut-takutin dosa, ditakut-takutin yang... Wah, itu, itu... Padahal bahkan yang Nahdlatul Ulama pun nggak akan berani mewajibkan ini kan. Ini bagian dari tradisi, tetapi tradisi yang baik gitu kan. Tapi ini sampai ditakut-takutin itu, jadi... 45 juta. Wah, itu menggiurkan loh itu. Itu modalnya nggak pakai modal ya? Ya, nggak Pak, nggak pakai. Cuman bilang aja. Berarti kalau 45 juta, itu kalau dibagi 40, jadi per orang kurang di store 1 juta gitu. Atau bagaimana? Atau harus pihak yang berduka cita itu... Pihak yang berduka cita yang bayarnya, Pak. Pihak yang berduka cita yang membayar, nanti pihak dalam tanda kutip panitia itu, nanti ngumpulin orang untuk berdoa di situ. Jadi bayar 45 juta untuk didoain, Pak. Itu yang kaum UMR rendah. Bagaimana dengan kalau yang sudah level pejabat? Ya, iya, Pak. Itu berarti faktor kalinya lebih tinggi. Wow, enak banget ya. Enak, enak banget. Makanya kalau misalkan bisnis yang seperti ini, itu ada yang lain. Jadi misalkan air minum kayak gini, Tampilin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini kan nggak ada mereknya, Pak. Nah, air minum kayak gini, ini sebenarnya, maaf ya, ada yang beneran, ada Ustadz yang karena dianggap oleh masyarakat itu adalah Ustadz yang soleh, yang suci gitu. Dia... Wakil dari Tuhan. Misalkan, ada yang seperti itu. Dia minta, masyarakat minta pada dia untuk didoakan pakai air. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sebaliknya. Bukan siapa-siapa, Pak. Bukan siapa-siapa. Tapi langsung air kayak gini, dicap air doa, menyembuhkan kanker. Iya, beneran, Pak. Berarti kayak zaman dulu itu, siapa itu? Anak kecil itu siapa itu? Ponari. Ponari! Iya, mirip kayak gitu. Tapi ini nggak ngapa-ngapain, Pak. Cuman air aja biasa, gitu. Dia juga yang ini ya bukan agamawan, bukan siapa aja. Cuman mengatasnamakan pesantren Anu, mengatasnamakan... Ini karena sudah didoakan, sama Hafiz Quran, dari pesantren Anu. Ini akan menyembuhkan kanker, tumor, gejala-gejala... Iya, yang semacam... Disebut apa penyakitnya? Disebut di sini. Di iklan di YouTube ada, di iklan di Google banyak, Pak. Kalau misalkan Bapak mau cari itu. Nah ini... Dan itu pembelinya ada? Banyak, Pak. Banyak. Luar biasa banyak, Pak. Berarti nalarnya udah nggak jalan, ya? Bahkan saya juga pernah ditawarin waktu saya sakit dulu, Pak. Ini minum... Pak Guru beli. Apa? Pak Guru beli. Orang tua saya yang beli, biar sempurna. Oke, oke, oke. Ya, saya minum... Itu bisnis yang enak, ya? Enak. Cuman jualan air, ya? Ini modal berapa sih? Paling gini seribu perak paling? Iya, sama botolnya, sama airnya. Sama airnya, ya? Dicap gini aja dari... Dijual berapa itu, Pak Guru? Ya, banyak, Pak. Macem-macem. Ya tergantung ininya, tergantung niat kita. Atau mungkin dia ngomong seikhlasnya. Tapi orang nggak mungkin bayar seribu, dong. Iya, nggak mungkin. Tapi ada yang dihargain juga sih, yang 60 ribu, yang 30 ribu, itu juga ada. Gila, gila itu. Nah, itu. Jadi... Itu salah satu bisnis yang menguntungkan. Ya kan, modalnya ini, Pak. Modalnya keberanian doang untuk bisa menyamar menjadi pihak yang lain. Nah, sebentar. Saya tertarik dengan Pak Guru yang ngomong keberanian doang dengan menjadi orang lain. Nah, maksud saya adalah keberanian ini itu kan... Saya ada nonton videonya Pak Guru itu, yang tiga hari yang lalu, ada orang yang ngaku-ngaku. Ya, jadi dia itu berani mengklaim. Iya. Dan akhirnya terjadi penipuan. Iya. Asal yang penting, dia berani aja. Iya. Dan Indonesia itu gampang banget. Iya. Gampang. Seperti kayak gitu. Iya. Dan itu praktek ini, sampai sekarang masih merajalela, dan banyak yang dokter gadungan. Iya. Mohon maaf, toko agama gadungan. Iya. Mohon maaf yang air-air apa ini, gadungan. Pokoknya model meyakinkan gitu aja ya. Iya. Aduh, ngeri ini. Ya, oke. Ini saya pernah cerita dulu kan Pak. Jadi, salah satu paranormal paling terkemuka di Indonesia dulu, dia kan sebenarnya nggak punya latar paranormal. Latarnya sarjana ekonomi, ngelamar kerja susah, karena kemampuan bicaranya juga terbatas. Iya. Kemampuan. Nah, tapi akhirnya dia ganti gimmick, pasang iklan di majalah yang seperti itu, langsung melakukan keras, sampai pejabat yang sekarang masih berkuasa tuh, itu kliennya Pak. Masih ini gitu. Wow. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dunia spiritual, dunia religi, dan sebagainya, jadi misal gini, saya secara, saya berspekulasi aja, saya dalam kondisi sakit. Kalau sakit itu, bahkan kalau kita hanyut di sungai yang deras itu, rumput pun kita pegangin gitu kan ya. Yang sangat rapuh, kita tahu rumput itu rapuh sekali, gampang kecabut. Benar, tapi kalau kita lagi hanyut, ya kepegang aja gitu. Benar, jadi dalam kondisi saya misalkan sakit, parah, rumah sakit biayanya mahal, dan tidak menjamin kesembuhan saya, saya cari siapapun gitu. Nah, jadi saya misalkan datang ke seorang ustad, kalau tidak sembuh, saya tidak akan salahkan dia, saya akan cari ustad yang lain. Tapi kalau sembuh, maka saya akan promosikan dia kemana-mana. Oh, dia berhasil nyembuhin saya. Nah, bisnis berlabel agama itu, dimulai dari mekanisme itu. Jadi, ketika gagal, dia tidak akan dicemo'o. Beda kan sama bisnismen. Bisnismen gagal, nama baiknya berkurang gitu kan. Nah, tapi kalau ini, ketika dia gagal mengobati orang lain, udah diabaikan aja, dia cari orang yang mengaku yang lain. Tapi kalau berhasil, dia langsung dipromosikan. Oh, ini orangnya sakti, ini orangnya pintar. Bisa mengobatin dan sebagainya. Nah, akhirnya bisa. Nah, akhirnya dari situ itu, muncul dua kubu. Ada yang ngakunya itu adalah dukun hitam, ada yang ngakunya dukun putih. Nah, yang hitam itu, karena sekarang Indonesia mengaku religius itu makin tersisihkan, hanya ada di wilayah Jawa bagian selatan, Jawa bagian timur di ujung gitu ya, atau di sebelah barat yang ujung. Nah, yang putih itu, sekarang banyak yang ngaku-ngaku itu, saya gini, saya gini. Oh. Itu, itu banyak sekali Pak. Iya, iya. Dan, dan dengan sedikit keberanian untuk nipu, itu berhasil bisa. sebentar, saya yang gak habis pikir, mereka itu, atas nama agama, ngaku-ngaku, dan nipu. Iya. Mereka tuh ngerti gak sih kalau mereka tuh nipu? Atau, sorry, saya gak paham gitu loh, tapi mereka tuh, bisa begitu bagus actingnya, seolah-olah kusuk, seolah-olah apa, tapi, mereka sadar gak sih kalau mereka nipu? Atau jangan-jangan ada yang ngajarin, polanya kayak gitu, sehingga dia berbisnis kayak begitulah. Ada beberapa yang nipu, ada beberapa yang dia tahu bahwa dirinya nipu, tapi ada beberapa yang saya temui itu, adalah orang yang gak merasa dirinya nipu. Nah, itu dia, maksud saya. Dia menggunakan bahasa yang sangat longgar, insya Allah sembuh. Nah, kalau insya Allah itu, ada yang sampai mengklaim, air ini bisa, yang tadi itu, kangkur, apa segala rupa, tapi ada yang, insya Allah sembuh, karena ini berkah dari orang yang mengaji sekian tahun, ada yang seperti itu. Dan itu akhirnya orangnya juga sebenarnya, gak tahu bahwa dirinya menipu, dirinya hanya mengira, bahwa air itu ada berkahnya, karena saya ngambilnya dari orang yang, sudah didoakan orang banyak, dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang menggunakan, hasil penelitiannya Pak Masaru Emoto. Ya, ya, ya. The true power of water. Ya, ya, ya. Yang sekarang sebenarnya secara saino udah terbantahkan, tapi itu digunakan. Jadi sebenarnya sekali lagi, bukan untuk menyebut seluruh, semua orang yang begitu, karena tetap ada yang ikhlas Pak, ada yang mendoakan gitu, gak mau dibayar, gak mau apa, udah masuk aja gitu. Tapi ada yang menggunakan itu untuk bisnis, dia bikin sendiri, tatuan, apa segala rupa yang kayak gitu, ya bikin aja. Atau bahkan juga kan sampai kemarin-kemarin, akhirnya ketahuan, tapi ketahuannya terlambat. Jadi ada orang yang, ke jalan-jalan, pakai mobil, pick up gitu, terus, minta sedekah buat pesantren apa, gitu. Sebenarnya untuk memperkaya diri tuh, ada yang kayak gitu Pak. Ya orang kan kasihnya ngelemporin koin, atau apa, karena, karena ibah kan ya, yaudah ini kan gemi-gembi. Tapi di kardusnya, uangnya gak disetor ke, tempat ibadahnya, tapi ini. Ya enggak. Enggak. Nah itu. Di bisnis agama itu paling enak ya, bisnis. Paling enak Pak, paling enak. Oke. Bahkan ada yang, tapi ini serem sih Pak. Apa itu? Ada yang sampai main fatwa Pak. Waduh. Jadi sengaja bikin fatwa, untuk menghancurkan bisnis, pesaing. Wow. Wow. Iya wow. Wow. Ada juga Ustadz, saya mohon maaf ya, Ustadz yang suka ngepompom saham tuh Pak. Oh. Itu ngomong-ngomong pernah masuk channel saya. Tapi it's okay, it's okay, it's okay. Gak masalah, bebas, 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 bebas. Ya tapi maksudnya, sekali lagi ya, bukan soal klaim, yang saya sampaikan itu, silahkan langsung dibuktikan di lapangan. Karena, silahkan cari misalkan ya, yang dari air ini gitu, atau dari pesantren ini, ya silahkan aja langsung cross-check gitu, ke tempatnya gitu. Itu kan jauh lebih baik gitu. Betul, betul. Banyak kan kejadian-kejadiannya kayak gitu. Apalagi produknya Pak Guru? Jadi selain tadi Pak Guru bilang, tahlilan, air, apalagi produknya Pak Guru? Atau ada-ada yang ini nih Pak, dulu di jaman saya kecil tuh yang, MLM, MLM dilabelin Islam, produknya udah bikin racun orang lain juga, karena itu labelnya, iya. Oh gitu. Saya pernah dulu, ya karena, saya pengen bisnis, dan bisnisnya pengen dalam tanda kutip islami, ikut MLM yang seperti itu, saya beli produknya untuk dijual kembali ya, seperti biasa ya. Ya tetangga saya marah-marah semua, karena langsung bintitan, langsung ngepask segala rupa gitu. Ternyata, nggak masuk Bepom, nggak masuk apa, nggak, ini kan, ini herbal, kalau herbal kan nggak masuk ke situ, jadi biayanya sepenuhnya ini, untuk anak yatim, untuk, jadi nggak ada biaya untuk, kesana kesini, ya bilangnya seperti itu kan. Nah, ya tapi kan sampai, ngeracunin orang kan jadi masalah sih. Wah ya nggak bener itu Pak Guru. Ada, ya ada. Karena tanpa izin kan, artinya dia modal agama aja, tapi dia berani, over claim lah. Iya. Bahasanya tuh seperti kayak gitu ya. Nah mungkin, saya pernah lihat di kontennya Pak Guru itu, yang profitable seperti kayak, apa ini, seperti kayak Rukia, Sedekah, itu gimana ya Pak? Rukia ada Rukia. Rukia gimana itu Pak Guru? Jadi, sekali lagi ya, ini kita bicara tidak sekalian keseluruhan. Ini, ada orang yang bener-bener ngerukia, sampai dibayar, atau ada, tapi ada juga, yang, ya itu. Masang tarif. Masang tarif. Saya bisa merukia orang gitu ya. Dan itu pakai, mengusir roh halus, apa gitu ya. Itu pakai hipnosis Pak. Yes, 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 yes. Jadi dibikin orang jadi kesurupan, oke. Terus bahkan sampai ada yang muntah darah, yes. itu muntah darah beneran ngerusak, tenggorokan orang yang dimaksud itu. Iya. Dikasih hipnosis yang kuat sekali, kasih sugesi, sampai dia, ya lecet tenggorokannya. Lecet tenggorokan, sampai keluar ini. Betul. Ya, ada yang sampai dibuat seperti itu. Dan kemudian dihargakan, nanti paket sekian, nanti didoakan sekian-sekian, nanti akan. Tapi kayaknya itu perlu skill deh Pak Guru. Nah? Kalau yang tadi talilan, kayaknya nggak perlu skill deh. Kayaknya ya. Yang ini tuh nggak pake skill Pak. Ini nggak pake skill? Ini nggak, karena, kalau dia hipnosis kan dia perlu skill. karena orang yang dimaksud itu, biasanya juga mengatakan, hipnotis itu haram. Itu sulap, itu sihir. Nggak boleh. yang saya lakukan itu bukan, tapi yang saya lakukan itu adalah, dari, ya gitu lah. Dia menentang hipnotis. Dia menentang apa. Dan mungkin dia juga tidak sadar, bahwa yang dilakukannya itu adalah, adalah hipnotis juga. Terus dia jualan herba, obat herbal dari situ. Ini korma, yang sudah, yang kayak gitu. Ini minyak zaitun. Dan itu laku ya Pak Guru? Oh laku Pak. Insya Allah Pak. Dengan harga yang bisa ditinggikan juga. Ya sekali lagi, bukan untuk keseluruhan, tapi banyak yang kayak gitu. Bisa di cek aja. Kayaknya di daerah masih seperti itu deh ya. Di kota Pak, di kota-kota besar. Di kota-kota besar itu banyak. Dan maaf ya Pak Guru, kadang-kadang konsumennya ini orang yang, maaf, tarah pendidikan rendah atau tinggi? Yang tinggi pun ada Pak. Nah ini aneh, kenapa kok orang pendidikan tinggi, yang katanya sarjana, yang katanya S1, S2, tapi kok bisa kemakan yang kayak begini? Itu logikanya tumpul atau gimana nih Pak? Bukan logikanya tumpul, karena berhadapan dengan agama Pak. Oh, nanti. Berarti otoritasnya lebih baik. Iya, otoritasnya lebih baik. Disiplin punya dia dong. Iya, jadi lagi-lagi agama ini. Iya makanya sih. Paling enak memang. Ya agama itu bisa dijadiin dagangan politik kan. Itu dia. Berarti agama kalau dijadikan dengan politik, berarti kalau politik di Indonesia, mau sukses, terpilih. Jadi apapun itu, harus dibalut agama dong. Harus sowan sama Kiai, emang calon presiden mana, calon anggota DPR mana, yang tidak sowan dulu sama petinggi-petinggi agama itu kan gak ada. Siap. Ya memang. Siap. Itu sudah syarat mutlak. Iya. Kalau mau jadi pemimpin bangsa, atau pemimpin daerah gitu. Iya. Makanya saya sering bilang sama orang, saya sering bilang gini, saya itu termasuk orang yang selalu ingin memperjuangkan bahwa agama itu harus menginspirasi kehidupan politik kita. Jadi politik itu harus terinspirasi. Jadi kalau mau korupsi misalkan, itu ada inspirasi dari agama bahwa, kan itu otoritasnya kuat kan. Nah, tapi yang dilakukan oleh masyarakat kita itu sebaliknya, agama itu disimpannya di bawah, bukan di atas. Oh. Jadi saya sering bilang, mendingan saya hidup di negara yang sekuler, yang memisahkan kehidupan agama dengan, daripada yang agamanya itu disimpan di bawah kepentingan-kepentingan politik. Kan itu lebih bahaya gitu. Akhirnya apa? Politik yang nggak sehat, agamanya juga banyak yang menyelewengkan. Nah, kecenderungannya akan seperti itu. Iya, kecenderungannya seperti itu. Jadi agama itu nanti disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik. Iya kan? Sesuai kepentingan orang yang berkuasa. Sesuai dengan kepentingan orang yang berkuasa. Jadi refleksi kita, manifestasi beragama kita, itu jadi hal yang legal. Oke. Jadi diatur sama aturan. Pak Guru nggak takut nih ngomong kayak gini nih Pak Guru. Ya enggak lah, kan emang nggak boleh. Dalam Islam itu kan nggak boleh seperti itu. Gitu ya Pak Guru ya. Jadi di zaman dulu itu Pak, saya biar kelihatan kayak Ustadz sedikit. Jadi di zaman dulu itu, ada seorang khalifah itu. Seorang khalifah itu namanya adalah Harun Al Rashid. Dia pengen berkuasa penuh. Terus dia pilih, siapa yang menjadi hakim agung, saya yang jadi ahli agamanya itu, di bawah saya. Jadi ada wazir, ada kodi, ada amir. Amir itu penguasa militer, kodi itu hakim, yang agama itu. Sedangkan yang satu lagi wazir itu peranah menteri. Nah, itu harus di bawah saya. Terus ada seorang kodi yang sangat cerdas. Namanya Abu Yusuf. Muridnya Abu Hanifah. Dia syaratkan, saya mau jadi hakim agung di sini, karena saya ulama. Saya mau, tapi dengan catatan, aturan negara saya yang atur, termasuk holifah, harus ikut aturan saya. Nah artinya, agama itu di atasnya pemerintahan. Nah akhirnya pemerintahannya memang kuat, karena agamanya nggak abal-abal, nggak bohongan. Nggak dijual. Nggak dibisniskan. Berarti menjadi sebuah tolo ukur ya. Acuan ya. Jadi maksudnya, kalau misalkan holifahnya nanti korupsi, ya itu otoritasnya ketuhanan. Korupsi itu berarti ada hukumannya. Jadi holifah, di bawah undang-undang, yang undang-undang itu diatur, sama orang-orang terkemuka, sama agamawan. Katakanlah seperti itu. Nah berarti, agama ada di atas kekuatan politik. Nah sekarang, agama itu di bawah. Oh, di bawah undang-undang. Di bawah calon-calon. Kalau saya mau jadi presiden, saya harus cari orang agamawan, yang pengikutnya paling banyak. Misalkan dari ormas yang paling banyak, itu harus ke saya. Itu kayaknya Indonesia banget. Nah ini kan jadi gawat. Gawat. Nah, gini Pak Guru. Berarti, artinya, ada nggak sih, kemungkinan untuk Indonesia ini, kalau bisnis praktek seperti ini itu, ditumpas. Soalnya ini kan menyangkut kepentingan, orang-orang tertentu yang terhidupi. Iya. Keluarganya, rumah tangganya, oleh praktek-praktek seperti ini. Yang menurut Pak Guru ini, praktek-praktek yang, dalam tanda kutip, sebenarnya dilarang oleh agama, atau ilegal lah sebetulnya. Ini misalkan salah satu yang dilarang sama agama ya. Iya. Karena ini udah mengakar banget gitu loh. Ini yang kecil aja. Masjid itu, boleh didirikan. Ya, tentu saja sangat dianjurkan untuk didirikan. Oke. Nah, tapi, tidak boleh dihias. Tidak boleh dibuat mewah. Oh. Tidak boleh dibuat mewah. Bahkan ada perdebatan panjang, soal kemewah-mewahan itu. Boleh mewah, asal masyarakat di sekitarnya, sudah makmur. Jadi itu adalah, karena rakyatnya makmur, jadi nyumbang ke masjidnya besar. Oh. Dan kalau misalkan kita nyumbang ke masjid, bukan untuk renovasi masjid, bukan untuk memperindah masjid. Tapi masjid harus menggunakan itu, untuk kehidupan-kehidupan sosial. Fakir miskin itu ditampung. Oh. Anak yatim itu ditampung. Nah, nanti donasi untuk masjid, diserahkan kepada mereka, diberdayakan. Dibaruhkan kepada mereka. Makanya sampai ada masjid yang punya, pesantren, masjid yang punya sekolah, kayak gitu kan. Ya kan, jadi nyumbang ke masjid, tapi untuk ini. Nah, sekarang dibalik. Jadi, bangun masjid, sampai minta di pinggir jalan, kecerai-kecerai-kecerai-kecerai-kecerai, ternyata hanya untuk memperindah, bagus, biar bagus. Nah, sesudah bagus apa, orang yang beristirahat di situ, dilarang tidur di sini. Apa, begini-begini. Nanti masjidnya dikunci. Kecuali pas waktu sholat saja, dan sebagainya. Nah, ini kan jadi kebalik. Nah, praktek kebalik yang seperti itu, banyak terjadi, Pak. Oh, gitu. Iya, jadi dibalik. Jadi, yang tadi itu, pada akhirnya, jadi karena masyarakat itu tidak tahu bahwa, atau sebagian masyarakat itu tidak tahu, bahwa agama itu, kalau misalkan interaksinya dengan kehidupan politik itu, sebenarnya harus menjadi inspirasi kebaikan, tapi bukan tameng kejahatan, bedanya inspirasi kebaikan sama tameng kejahatan, itu apa ya? Itu kan tidak banyak yang bias. Itu bias. Benar-benar tidak dipahami. Ini maksudnya apa? Jadi, kalau misalkan ada seorang agamawan, merekomendasikan seorang pemimpin politik, untuk begini dan begitu, itu sebenarnya, atau karena dia terinspirasi, karena kebaikannya, atau karena dia jualan, kan masyarakat itu tidak bisa sampai sekritis itu. Tidak bisa. Karena nalarnya sudah tumpul dengan iman itu tadi. Dengan iman itu. Nah, karena itulah pada akhirnya, bisnis, makanya ada sebuah perkataan yang sangat terkenal, dari Ibnu Rush. cara terbaik untuk membodohi orang bodoh, itu adalah dengan mencampur adukan antar kebaikan, antar agama dengan keburukan. Balutlah setiap kejahatan, dengan agama, kamu bisa menguasai orang bodoh. Wow. Guys, jadi, video kali ini memang sensitif banget. Saya disclaimer. Tapi memang, saya rasa ini mungkin mewakili keresahan, dari masyarakat kita, yang mungkin generasi sekarang, mereka lebih kritis ya. Karena Pak Guru kan berani speak up. Iya. Mungkin kalau di kampung-kampung, mereka tuh mau speak up, tapi nanti takut kualat sama orang tuanya. Iya. Ngasih konten ini, loh ini loh mah, ini loh Pak Guru yang ngomong kayak gini, hush, kualat, tutup-hutupnya. Banyak yang kayak gitu. Banyak ya. Hush, ini ngaco ini. Padahal Pak Guru disini berusaha untuk meluruskan ya. Iya. Sesuatu yang memang, di luar, ini termasuk ilegal ya sebetulnya. Iya. Tapi, disebut ilegal juga susah. Karena ini agama kan. Tidak ada aturan, tidak ada aturan legalnya. Tidak ada aturan legal. Karena ini cuman, nggak bisa ilegal juga. Nggak bisa ilegal juga. Tapi ya, dosa itu ya. Iya. Tapi mereka, orang yang berdosa berani ngaku, kalau kamu nggak lakukan, kamu dosa. Orang yang berdosa, ngomong, ngajar orang yang berdosa itu. Itu udah gimana itu ceritanya. Ya, makanya, makanya saya tuh, saya tuh berprinsip gini. Kan dalam kepercayaan agama Islam, sebuah bangsa itu, kalau bertakwa itu, pasti makmur. Itu dalam kepercayaan itu, Islam itu begitu, Pak. Jadi sebuah bangsa itu, kalau dia bertakwa, pasti makmur. Jadi dia wajib bertakwa doang. Nah, masalahnya, Indonesia ngakunya bertakwa, tapi kok nggak makmur ini? Berarti cuman ngaku-ngaku aja gitu, Pak. Makanya segala pikiran kita itu, semuanya harus dibalik gitu. Ya, ya, ya. Berarti ada yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres, ada yang dibalik gitu. Makanya, saya suka, misalkan sama ceramahnya Gus Baha itu, karena beliau itu sering ngebalik, dan memang begitu. Jadi misalkan gini lah ya, jadi misalkan saya ceritain, kata Gus Baha itu gini, kalau kamu berdoa-berdoa-berdoa, di dalam sholat, untuk minta kekayaan, nah, itu sebenarnya salah. Karena yang harusnya itu adalah, kamu meminta kaya, agar sholatnya enak. Jadi bukan sholat untuk kaya, tapi kamu harus kaya raya dulu, berdoa mintanya minta kaya, minta apa, supaya sholatnya khusyuk gitu. Biar nggak sholat, kepikiran pinjol gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Paham, paham. Soalnya sinetron kita itu kayaknya, berdoanya itu kayaknya, hidupnya susah. Iya, itu. Diajarkan begitu gitu ya. Bahkan yang tadi itu, Bapak, bisnis yang agama paling kecil itu, Bapak kalau sekarang lihat pengemis di pinggir jalan, Assalamualaikum, gitu. Jadi label-label Islam digunakan untuk ngemis. Yang pakai kerudung, baca. Kalau di Bandung, kalau ngemis, saya mohon maaf ya, kalau ngamen ya, ngamen itu sholawatan sekarang. Oh, waduh. Jadi kesannya agama Islam itu kayaknya kok miskin amat. Iya, iya. Persepsinya jadi seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu niatnya seperti apa, mungkin niatnya memang sekalian ngamen, sekalian ibadah, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kan ini bisa, ya itu dipahami. Tapi memantik rasa ibah orang dong. Iya. Ini kasihan. Ini orang lagi baik ini. Iya, itu dia. Ini disumbangin gitu ya. Jadi pakai kerudung, Assalamualaikum, gini-gini. Padahal itu sebenarnya nggak boleh ya. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Di dalam Islam, ngemis itu boleh, tapi bukan sebagai profesi. Ngemis itu dalam kondisi sangat darurat. Iya, iya, iya. Misalkan, saya mohon maaf ya, waktu kehidupan Bapak di usia 21 tahun itu, Bapak boleh ngemis. Kalau dalam Islam. Harus boleh ngemis ya sebetulnya. Bukan harus, tapi boleh ngemis. Boleh ngemis. Saya boleh ada pilihan ngemis, kalau ada ngemis. Tapi saya tidak memilih ngemis waktu itu. Iya. Saya pilih jualan. Itu juga nggak boleh jadi profesi sebenarnya. Jadi ngemis itu, kalau misalkan punya hutang yang terlalu banyak, dan kita nggak punya, dan kita mengancam kehidupan kita, atau kita nggak punya penghasilan apapun, pokoknya dalam kondisi yang darurat. Dan profesi ngemis itu kan nggak darurat. Darurat lagi, Pak. Orang udah penghasilannya harian kan. Itu nggak bisa lagi darurat. Itu udah ngontrak rumah mereka itu kan. Udah ada handphone. Tapi itu jualannya itu agama. Yang kecil, sekecil itu aja. Jualannya agama. Apalagi yang gede-gede. Video kali ini kayaknya reaksi dari video Pak Guru yang terakhir. Tapi saya senang banget, karena kebetulan di video saya ini kan, di channel kami itu kan channel finansial sama channel bisnis. Makanya mungkin penonton kita itu ngomong, bisnis apa yang enak ya? Ini bisnis yang menginspirasi, Pak. Ini sebenarnya sarkas ya, guys. Iya, jangan dituruti. Jadi kalian itu jangan, sekali lagi ini sarkas, ini videonya, ini memang tujuannya ini sebenarnya nyindir, kepada praktek-praktek yang sebetulnya mengatasamakan agama dengan caranya tidak benar. Dan tambahan sedikit lagi, Pak. Boleh. Ada ustad dadakan, Pak. Jadi ustad dadakan itu, Kayaknya di semua agama ada deh. Nah iya, itu ada. Bukan cuma ustad deh. Kita memang berbicara untuk ini, cuma karena latar saya muslim, jadi saya ceritain gini. Betul. Karena ini teman saya yang ngalamin. Iya. Jadi dia pengusaha kayak Bapak. Iya. Bangkrut. Ya pengusaha biasa kan, bangkrut itu hal yang biasa. Nah dia bangkrut, tapi dia langsung minta seorang ahli gimmick. Oke. Saya jadi ustad lah. Ya digimikin begini nanti kamu. Jadi ada profesional di belakangnya, ada konsultannya. Ada skenario ya. Ada skenario-nya. Yang membuat pebisnis ini jadi ustad. Di make up, jadi ustad. Dan sampai sekarang laku, Pak. Sampai sekarang terkenal, Pak. Padahal dia nggak nguasai agama. Nggak. Dia didadakan aja pas kemarin itu bisnisnya gagal. Asal bisa beleot-beleot bahasa... Iya. Ya sebagai motivator. Kayak gitu bisa lah. Gitu ya? Gitu, Pak. Makanya saya kalau misalkan ditanya, ini ustad. Saya bukan ustad. Saya nggak ngaku-ngaku jadi ustad. Itu mau urusan Tuhan aja membelabeli saya dengan nama apa gitu. Iya, iya. Tapi saya sama masyarakat ya bilang saya itu ya guru karena profesi saya guru. Memang guru. Udah gitu aja gitu. Tapi yang klaim-klaim itu yang mudah ada juga YouTuber yang viewersnya dikit ganti nama jadi Ustad Anung. Rame langsung. Ada, ada. Ya langsung gitu, Pak. Ustadz YouTube. Makanya itu ya saya itu pernah Pak guru lucu banget. Saya itu kan termasuk konten kreator lama ya. Iya. Saya membangun channel ini 10 tahun yang lalu ya. Waduh. Saya ini kan pebisnis ya. Masuk ke YouTube. Ada satu subscriber. Bukan subscriber. Nggak tahu itu komen. Itu sampai sekarang saya nggak lupa deh. Dia bilang, ini pengusaha gadungan. Masa pengusaha cari AdSense? Saya itu mau ketawa. Ya ampun. Ya mungkin gitu kali ya. Kalau tahu kayak gini, mestinya saya jadi, jangan jadi pengusaha, saya jadi Ustadz aja. view-nya lebih ramai ya. Nah itu Pak. Yang itu Pak. Nah, saya mohon maaf ya. Ini bukan ini. Tapi memang kejadiannya banyak. Iya, iya, iya. Bapak ngaku-ngaku mu'alaf Pak. Langsung banyak job Pak. Oh gitu. Iya Pak. Kalau saya ngaku mu'alaf ya. Ini sindiran ya guys ya. Ini sekali lagi sih. Mohon maaf. Sekali lagi nggak. Nggak menyinggung siapapun. Karena ini rana agama. Tapi yang Pak Guru tadi sampaikan memang benar. Itu memang praktek terjadi. Sekali lagi bukan hanya di dalam agama Islam. Cuma karena latar saya Muslim. Ya, saya perkenalkan apa yang saya alami gitu aja. Apa yang saya lihat gitu. Ya, kayak gitu. Itu bahkan Ustadz-Ustadz yang beneran yang dari pesantren. Saya pesantren berapa belas tahun jadi Ustadz. Kalah sama dia yang baru kemarin masuk Islam. Dia lebih terkenal daripada saya. Ya, itu. Karena. Ya, itulah. Seperti itulah ya. Jadi itu salah satu bisnis yang mengundungkan. Sudah guys. Tambah lama sama ngacu ini kita. Tapi by the way, Pak Guru semoga video reaction kita yang memang bernada sarkas ini semoga bisa dipahami dengan cerdas ya. Kalau tidak nanti Anda mungkin mendengarkan Pak Guru ini takutnya Anda telan mentah-mentah. Tapi ini sebenarnya sindiran yang mencerdaskan. Karena beliau ini seorang guru saya rasa benar. Kalau enggak saya enggak mungkin undang berkali-kali ke Success Before 30. Pak Guru, makasih ya. Siap. Dan kalau ada masalah apa-apa marah-marah kesini aja ini. Ini narasumber yang pintar. Thank you Pak Guru. Makasih banyak. Sukses selalu. Dan kita tutup dengan salam kita selalu. Salam hebat dan luar biasa.